selamat datang teman-teman balik lagi bersama saya di game Assassin's Creed Revelation di episode sebelumnya itu kita udah balik keingatannya atau flashback keingatannya si Altair dan kali ini kita bakal lanjutin lagi main questnya dari Ezio Auditory yaitu main quest utama ya kan dan disini saya mau cerita dikit ya kan tadi saya udah ngerecord ya ngerecord sampai hampir dua jam satu jam berapa menit gitu ha intinya hampir dua jam eh nggak taunya eh apanya sih merekamannya itu korup jadi mengulang lagi dari awal ya kan terus disini tapi startnya bukan dari sini sih sebelumnya dari terakhir kali kita main itu eh di sekitaran sini nah sekarang sini ya bener nggak eh iya sekitaran sinilah pokoknya deket-deket buku storenya si Sophia terus disini Ule sebenarnya udah ada yang namanya Hai apa sih namanya Templar Den tapi sekarang udah jadi Assassin Den tadi udah saya liparin juga Kak record juga ya kan tapi untungnya misi dari si Romania ini itu masih bisa kita jalanin atau kita replay misinya temen-temen disini saya itu enggak main DNA yang original atau main questnya yang asli tapi ini replay replay dari DNA dari DNA sequence tiga ya kan bagian ketiga ya kita bakal langsung hubungi ke si Romania atau para bisnis-bisnis ya di Istanbul itu namanya Romania langsung aja intinya itu kita disini itu misinya bakalan ngambil uang yang diambil oleh biber misi dari bizantine Templar labelled witches and warlock well so be it kita kita bakal membatu mereka lagi dengan cara ditembak sama poison dark Karena lebih baik untuk menjadi informasi dan menginginkan Aku suka suara itu Ini adalah pelanku Setiap orang-orang yang mencari kubu itu harus mati Tapi diskreitnya, seperti yang menyebabkan oleh seorang heks Menyebabkan menyebabkan menjadi penyakit kita Mungkin kemudian orang-orang akan meninggalkan kita Kita akan menggunakan poison dart Ini romanian Bukan para bijis ya Kayak semacam apa ya namanya Silkus itu kah? Mungkin ya kan Tapi juga Para bijis Ya itulah pokoknya Kita bakalan menuju ke Target lokasinya dulu Nah ini dia Kita bakal hire Para bijis Bicis Bicis bukan sih Circus iya Tapi bijis juga iya Yang bener itu yang mana coba Oke kita bakal Dibantu oleh para Kita sebutnya romanian ajalah Romania Romanian Romanya Kalau menuju ke lokasi target Kita Sniki 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 Sudah disediakan sih poisonnya Terima Dari siapa tadi namanya Nama leader nya Nah itu dia Oke kita siapin Poison dart nya oke udah siap Kita Lock target Menggir Menggir Cuka mau menggir cu Menggir lah Cuka mau menggir cu Cuka mau menggir cu Menggir lah Sudah sip Dia jatuh Oh Enggak Ayo ikut Tepuk Tepuk Barusan Kita gak boleh jauh-jauh Dan gak boleh ketahuan juga Mantap Tepuk Dan Yang Tan 하니까 Ayo sini Apa Sonduk Romanya Mantap Penggir Kaili Menggir iya kursi romani? apa? kamu memang gila itu dia yang terakhir ayo gas anyway ngomong-ngomong dilihat-dilihat dari bodinya itu tentara-tentara templar ini besar-besar ya ini dia di luar di luar di luar di luar di luar ini di luar Tuhan menyelamatku, aku adalah seorang di luar di luar di luar di luar ha ha pergunakan lama selalu terbaik hati-hati Tidak, Letzio. Saya dengar bahwa kubur itu jadi kubur. Di mana, Benadona? Di sini. Dan tetap berhati-hati. Anda tahu kembali terlalu jatuh? Tidak, Letzio. Anda tahu bahwa dunia ini berasal dari kesalahan yang memiliki kemampuan yang dipakai dari kubur saya? Dia menjelaskan. Apakah kamu menjaga? Aku menjaga itu menarik. Orangku dari Persia, dan selanjutnya. Ya. Tidak ada, kita menjadi pemerintah yang kita tidak pernah melihat. Orang berhenti menurut. Dan berlahan untuk mengarahkan diri sendiri. Orang berlaku. Kadang-kadang. Itu jawaban yang paling mudah. Tidak ada. Kamu harus menurut. Pastikan semuanya ada di sana. Oh, kamu terima kasih, Ezio. Dan kamu bisa menurut kita dari sini. Untuk apa-apa. Pada masa-apa. Bagus untuk tahu. Jika aku butuh, say, untuk membeli uang, aku akan tanya. Ini sih. Romanya. Ya, itulah pokoknya. Oke, sekuensinya sudah kelar. Sekarang kita akan ganti ke sekuensi selanjutnya. Atau misi selanjutnya. Nah. Oke, nah. Di sekuensi ini, kita akan bebasin para teman-teman asasin kita. Yang ditawan. Kita akan bicara dulu sama... Eh... Ada berita dari Vali? Kamu menemukan dia? Dia menemukan kita, Mentor. Dua saudara kita dikabatkan dari den ini sebelum ini. Sekarang Vali mengerjakan kita menghantarkan perhubungan kita kepada Templar. Tidak. Jangan berkata dengan orang yang menggunakan pengantar sebagai pengantar. Kita mencari mereka dan kita menghilang mereka. Jadi kita harus berpisah dan mencari Galata sekarang. Kita tidak ada masa untuk membeli. Itu kuat ini selon. Misalkan mencari ởin ini jadi propre-centric. Aku pergi mencari tali2. G strands kartu2. Apollo overwhelmed cyan solamente next. Akhirnya aku bisa mencari lo. Aku mencari tanpa kelompoknya. Dan aku juga me ajudar. apa sih ayolah lanjut mana ini oke lock target Tentara Ketauan ga apa-apa, misi ini udah berhasil 100% Kau terlalu melakukannya. Dia mencapai aku untuk membuat asasin dari kuat kami. Dia akan ketawa ke sana sekarang. sekarang apa ini? sentinel high skill markas 200 jauh sih tapi gapapa kita sambil parkur-parkur manja menikmati suasana yang indah di kota constantinoboli oh itu dia jauh ini dia pengkhianatnya aku akan menikmati jauh 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 Aku melihat dia! Setelah krimmu sangat penting bagi aku seperti air dan air. Tapi apabila Turks bergerak ke Wolokia, dan asasin kau tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya, bagaimana aku bisa terus percaya? Jika filosofi manusia tidak membiarkan dia melindungi orang-orang, rumahnya, dan keluarganya, apa yang bisa lakukan untuk dunia? Selamat tinggal bersama kamu. Selamat tinggal, Ezio. Kita harus menghentikan cerita jika aku tidak mati pada hari ini. Ada kemungkinan itu. Kami belajar bahwa Byzantins bergerak menginfiltrati Topkap Palace. Sekarang Prins Suleiman telah pulang dari hajj. Jika mereka melakukannya, ia akan dikumpulkan dalam eksposisi kultur. Prins akan melindungi. Apa rancangan kita? Biar gak dipunuh sama yang namanya Templar. Kardeshi, ini bukan percayaanmu. Tidak perlu menghentikan dirimu di percayaan Ottoman. Byzantins menemukan kubu di atas Topkap Palace, dan aku ingin tahu bagaimana. Ezio. Kita ingin melindungi Sheikh Zadeh. Jangan menghentikan dia. Pertanyaan Yusuf. Atau beritahu saya di mana. Di gerak di depan topkap. Kita berlindungi untuk melindungi kita sebagai pengasih. Tidak ada yang terakhir. Kita akan melindungi atau melindungi si Suleiman tanpa interogasi. Sehingga Ezio ini ngepet pengen interogasi Suleiman. Kayaknya ini dia. Templar Planning. Ayo Yusuf. Nah disini itu biar 100% kita ngikutin Yusuf. Masalahnya Yusufnya nggak mau. Dalam. Nah ini dia Ezio. Eh. Gimana sih Yusuf? Yusuf! Yusuf! Yusuf kemana sih? Oh itu dia. Tidak ada yang sebenarnya. Lepasku yang dia terlalu. Hoor! Hentikohanta tro pulang Museumworld. Minstrels dari Italia, saya akan menikmati ini. Tidak ada. Kuntungan hero ini akan mencari. Ada yang terjadi. Apa itu? Cerami. Malah lompat. Tidak jelas. Apa sih? Tidak ada yang terjadi. Lagi. Hmm, hmm, hmm. Kita akan membawa, tujuannya untuk menyamar. biasa lah menyamar kayak asasin ya kan kita bakal menyamar buat ini ya jalanin misi habis ini para pengamennya kita culik habis itu bajunya kita lucutin nah ini agak susah nih kita kemana ya kan oke sedikit tricky hati hati quite nice ada beruntung ini ini ya hmm hmm Bersambungan Hey, lihat! Asli! Saya rasa asli. Asli. Pengetahuan saya terlalu mengalirkan di adunan ini. Oke, Ethan Blade-nya nggak bisa dipakai ya, kan? Kau marki target-nya, dan kita akan membunuhnya keluar. Kau tahu bagaimana memainkan itu? Aku belajar beberapa kord saat aku muda. Ketika kau masih muda? Aku tidak bisa bergantung dengan kawasan ini. Ini kawasan ini di tempat kecil. Apakah ini kawasan ini? Pergi kemudian dan mulai berjalan. Pergi kemudian, buah senyore. Kita berjalan ini hari ini. Jangan lupa yang bisa membawa umur di sini. Jangan lupa. Oh, kelihatan Firenze. Kau kuasa seperti kata yang mati. Kau kuasa seperti kata yang mati. Kau kuasa, kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Apa ini? Di mana, Batzen? Young Cesare. Aku mendengar dia bilang. Tidak bisa membunuh oleh manusia. Jadi, aku meletakannya ke dalam air. Untuk melihat di mana dia bisa berada. Jangan lupa. 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 Care R nove. Emmanuel anter Dia akan mencari teman-teman, tapi saya berharap dia akan baik-baik saja dengan dua atau tiga lebih banyak. Saya akan menyanyi borbolan, saya akan mencari borbolan, dan saya akan menyanyi borbolannya. Tidak ada yang mengahami kesusahanku Sebuah hidup musik Punggung untuk orang yang ketahui Tidak jelas ini Tapi aku tidak melihat Prins Suleiman Mengikuti aku Sia Grim Doje, seorang lelaki dan buruk Sekarang ini adalah pembahasan Suleyman, anak-anak Sultan dan pemerintah Kefe Dan dia hanya 17 tahun Kita berjumpa dengan Suleyman Dia beritahu saya dia adalah pelajar Dan siapa itu? Anaknya, Sheikh Zadeh Ahmed Anak Sultan, anak-anak Sultan Dia berkumpa dengan seorang lelaki dan pemerintah Seperti kita berbicara Serefe, Sala Niza Mari, kita ada lebih banyak Byzantines untuk mencari Terima kasih telah datang Tentanyi Cepetan Tentanyi Orang teman-teman Saya harap anda menunggu diri Tentanyi Zang verts Tentanyi Kami harus berbicara dengan cepat. Kami harus berbicara dengan cepat. Viery, oh Viery. Ya, dia yang memiliki kekuatan. Kami harus berbicara dengan cepat. Dan dia akan menyengaruh dia. Apa yang kau suka, Shamla? Ah, Cesare, oh Cesare. Lelaki yang besar. Mereka akan meninggal sejauhnya sehingga... Kami harus berbicara dengan cepat. Kami harus berbicara dengan cepat. Kami melihat dia melakukannya. Dia berkata sepenuhnya perusahaan. Perusahaan seperti itu adalah perusahaan saya. Apa yang aku lakukan untuk menyelamatkan dunia. Kau memperkenalkan aku dari waktu ke waktu. Kau belajar bagaimana memainkan lute. Dan membuat dunia yang menjaga. -Kau belajar bagaimana kita? Pasti Jepun saja. Satu lagi. Tetapi bersama dia. Dia akan menyelamatkan. Asal saya. Pasti Jepun. Pasti ini. Terus! Terus! selamat menikmati lah aku belum lari lho dia lari duluan kalah stat kita oke ulang ya sampai berhasil cuy oh emang gitu ya emang mati apanya tadi yang terakhir kali cuy gimana caranya cuy aku tidak melakukan apa-apa pake pistol kah nah gitu dong rod mampus ini merupakan untuk melihatmu lagi miu bel menestrello siap makasih kita dipuji siap makasih kita dipuji karena menyelamatin si prins Sulaiman atau raja Sulaiman i do not talk to strangers i am Suleiman i am Suleiman etual di tori shazadem are you injured who is your captain soldier tarut balete he is away on an errand clear this body and send the guests home then summon tarik to the divan basustune shazadem tarik balete oke itu tentara ottoman jenisri jenisri not very well evidently etzio do you have some time to spare i would like your opinion on something i will once i change out of these rags guzel meet me when you are ready oke nah akhirnya kita dapat kepercayaannya si Sultan Sulaiman atau prins Sulaiman kita dapat masyafki teman teman oke bodoh amat ya tapi bales bodoh amat gak 100% susah emang ini kita bakalan menuju ke bookstore nya si Sophia oh bukan ke markas assassin buat ngeliat ingatannya si Altair atau kita jalanin lagi ya misinya ya tanggung pedah oh ini dia ada disini sih disini oke kita bakalan kesini oke sambil hmm pusat 200 sambil nge-ride den templar den oke ini dia ada 2 cuy bayangin ah templar kaptennya ada 2 cuy makanan teman ke lewen teman unf mampus hxm hem Tidak! Sekarang, lakukan! Kenapa kita selalu mendapatkan kainan dan kainan? Mereka ada yang ada di tempat di tempat di tempat di tempat. Tidak! Jadi, saya seperti itu? Apa yang baru? Tidak! 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 Tidak... Tidak! 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 Itu...orang yang kecewaan yang lain Berhenti dia! Saya caro. Satu senjata telah menyerah kami bersama. Seperti talian. Kutus dan bersama di Oryant. Apakah kau tidak merasakan... Magnetisme? Aku merasakan banyak hal, Mesere. Nasia tersebut. Apakah lelaki ini mencintaimu, Sofia? Excuse me, Messere. But the lady and I are... Oh! Oh! Diavolo in persona! Stay back! Duccio. A pleasure. Run, Buonadona! Run for your life! Who was that? Un cane. And you were... Who was engaged to my sister many years ago. And what happened? His cazzo was engaged to six others. Giedovenia. So, what brings you to these docks? I took a break from my work to retrieve a package. But here they claim the captain's papers are not in order. So, I wait. Que sekatura. I could be here all day. Let me see what I can do. I know a few ways to ban the rules. Do you now? See, I will meet you back at your shop. I will see you back at your shop. Okay, let's see. Come on! yuk keduluan lo Oke kita berpuda clear tinggal bagian sana itu baiklah teman-teman mungkin sampai sini dulu untuk episode ke-6 dari game Assassin's Creed Revelation Terima kasih buat kalian yang udah nonton ya udah like comment dan juga subscribe ya cari juga terima kasih banyak ya udah stay dari awal video sampai akhir kalian mantap selalu semoga rezeki kalian lancar boleh kan kita akan lanjutin lagi di next episode tentunya bersama si mamang Ezio yang udah tua yang kalau lari itu punggungnya selalu kertek 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 oke see you guys dadah gak sepul yourselves kik interesante dis omor fes kurdine jubu angge extra dan si bryong kita selamat menikmati